Kita di kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi siang ini kita akan khusus membahas tentang fintech yang bergerak di platform peer-to-peer lending. Jadi yang kita bahas adalah fintech yang khusus bergerak di platform peer-to-peer lending. Jadi contohnya itu ada Investree, Amarta, Modal Rakyat, dan seterusnya. Minggu lalu kita sudah membahas konsep awal dari fintech crowdfunding dan peer-to-peer lending. Sekarang pembahasan kita khusus ke fintech yang bergerak di platform peer-to-peer lending. Oke yang kali ini mau menjelaskan tentang peer-to-peer lending siapa? Wakil dari kelas 3D. Yang ingin menjelaskan tentang fintech peer-to-peer lending. Siapa? Untuk contohnya, Kak, ya? Iya, yang menjelaskan di website itu, kan? Minggu lalu bukannya saya minta untuk yang mau menjelaskan nanti langsung di website, gitu ya? Iya, Pak. Ya, siapa yang mau menjelaskan, yang ingin menjelaskan tentang konsep fintech peer-to-peer lending? Gimana? Kelas 3D? Siapa yang mau? Kan ada tiga tuh, Pak. Ya, berarti tiga orang yang dijelaskan itu, kan, Pak? Iya. Minggu lalu siapa yang terpilih menyelamatkan kelas 3D? Minggu lalu siapa yang mau? Saya deh coba, Pak. Investri. Oke, Sanita akan menjelaskan investri ya. Oke, silakan Sanita presentasikan website-nya ya. Kemudian dijelaskan informasi apa yang ada di website itu ya. Silakan Sanita. Kita mulai dulu dengan menjelaskan investri ya. Sanita bisa presentasi? Oke. Oke. Gimana, Sanita? Masih coba, Pak. Pakai laptop atau via ponsel? Pakai laptop. Oh, ya. Oke. Buka websitenya investri ya. Investri.id. Yang mau menjelaskan fintech yang peer-to-peer lending lain, misalkan modal rakyat atau amarta ada nggak selain Sanita? Saya amarta, Pak. Oke. Rami, amarta. Lagi ada yang mau menjelaskan? Pakai handphone boleh? Pakai ponsel. Nggak boleh. Yang penting nanti websitenya terlihat. Baik, Pak. Oke, Sanita silakan. Sudah terlihat, Pak ya? Oke, sudah. Silakan dijelaskan. Apa itu investri, Sanita? Silakan. Baik. Sebelumnya, untuk penjelasan investri. Investri itu adalah salah satu website untuk fintech peer-to-peer lending. Ya, terus apa lagi, Sanita, yang bisa dijelaskan? Di sini itu ada tab-tab untuk penjelasan pada investri ini. Di sini ada marketplace kan. Di sini itu terdapat dua komponen, yaitu pendanaan dan reksadana for vendor. Untuk pendanaannya, di sini itu terlihat, apa namanya, untuk nama-nama perusahaan yang membutuhkan pendanaan seperti itu. Di sini, contohnya itu kan ada, ini misalnya, yaitu nama perusahaan itu PT. CKIP-nya ini. Di sini juga sudah terlihat bahwa industri ini yaitu bergerak pada jasa keuangan dan asuransi. Kemudian jumlah penjaman yang dibutuhkan yaitu 123. Kemudian, ini itu sisa pendanaannya itu lagi dua hari lagi. Dan jatuh temponya itu, yaitu pada tanggal 11 Januari 2021. Oke, saya bantu penjelasannya Sanita ya. Jadi yang Sanita tampilkan ini adalah organisasi bisnis atau UMKM gitu ya, apapun bentuknya ya, bisa PT atau yang lainnya, itu yang sedang membutuhkan pendanaan gitu ya Sanita ya. Iya Pak. Maksudnya membutuhkan pendanaan, artinya organisasi bisnis itu, itu memerlukan dana dari para investor. Dalam hal ini adalah yang punya modal kan gitu. Karena kemarin saya sampaikan bahwa peer-to-peer lending itu adalah sebuah fintech yang membantu menghubungkan antara orang yang memiliki modal, dalam hal ini investor ya, dengan organisasi bisnis yang memerlukan modal untuk ekspansi bisnis. Misalkan ekspansi itu, buka kantor cabang, kemudian diversifikasi produk, memperluas jaringan distribusi, dan seterusnya. Nah jadi yang dimaksud oleh Sanita ini, yang ditampilkan Sanita ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa kita danai ya. Kita sebagai investor nih, sekarang aduh kita punya banyak uang nih, kita mau mendanai perusahaan yang mana. Nah kita bisa masuk ke investasi untuk melihat perusahaan-perusahaan mana yang perlu pendanaan untuk ekspansi bisnis mereka gitu. Jadi contohnya yang pertama itu di sebelah kiri ada PT CKIP ya. Industrinya itu bergerak di jasa keuangan dan asuransi. Kemudian dia memerlukan pinjaman atau modal itu 123 juta. Nanti metode pengembaliannya itu adalah pelunasan sekaligus. Jadi mungkin pelunasan pokok dan rumah pinjamannya. Jadi jatuh tempunya itu adalah 11 Januari 2021 ya. Sehingga total jangka waktu pinjaman dia itu adalah 70 hari. 70 hari itu dari modal diberikan sampai pelunasan gitu ya. 11 Januari. Kemudian itu ada sisa pendanaan ya, 109 juta lagi gitu. Berarti mereka baru dapat dana berapa tuh? Ada yang tahu? Itu sisa pendanaan di yang aris biru itu kan ada sisa pendanaan 109 juta lagi. Sedangkan mereka perlu jumlah pinjamannya 123 juta. Berarti kurang lagi berapa? Empat. Empat. Baru 14 juta datuk. Baru 14 juta. Iya pak. Nah pertanyaan saya adalah kenapa ada investor yang tidak tertarik untuk mendana itu? Padahal itu waktunya lagi 2 hari. Ini dimungkinkan karena perusahaannya mungkin untuk resikonya resiko pengembaliannya mungkin tinggi pak. Jadi kurang berminat investornya. Oh kurang berminat. Oke. Sekarang apa namanya jika kita diberikan 3 perusahaan itu kira-kira yang mana kita akan danai sanita kira-kira? Gimana cara memilih perusahaan? Oh ini kayaknya cocok untuk didanai yang ini kayaknya enggak deh. Gimana caranya sanita? Kita lihat juga dari gininya ini pak. Kan disini sudah dicantumkan imbalan hasilnya itu berapa persen per tahun. Kemudian Oke itu kenapa ada huruf B sama A di dalam kotaknya. Kemudian ada kotaknya yang warna kuning sama hijau. Yang hijau itu kodenya A kemudian ada 14 persen PTT-A. PTT-A itu apa sanita? Oh PTT-A itu per tahun seperti itu pak. Pertahun? Kan harusnya PTT-T kok itu PTT-A? Teman-teman lainnya gimana? Apa itu maksudnya 14 persen PTT-A itu apa maksudnya? Teman-teman yang lain kelas 3D? Ada yang bisa menjawab? Kemudian di antara tiga perusahaan itu PTT-CKIP PTT-KTM PTT-INCOM itu yang mana kita pilih untuk danai kira-kira. Ayo teman-teman yang kelas 3D silahkan berikan pendapatmu. Yang cowok-cowok 3D gimana nih? Suaranya mana? Silahkan yang kalau sanita kalau sanita disuruh memilih investasinya yang mana? Yang perusahaan yang mana? PTT-CKIP PT-KTM atau PT-INCOM itu sanita? Yang mana sanita? Kok saya PTT-CKIP ini pak? PTT-CKIP oke alasannya apa? Yang pertama itu dia untuk jangka waktunya itu cuma 70 hari gitu pak. Oke terus? Jadi investor cepat mendapatkan imbal hasil dari dana yang dia berikan? Iya Oke masuk akal terus apa lagi? Imbalan hasilnya itu 16% pak jadi kan lebih tinggi diantara dua ini. Oke tapi kenapa dia itu kodenya B sedangkan yang PT-INCOM itu kodenya A? Gimana sanita? teman-teman lain gimana nih? Yang lain gimana? Pernah buka testri atau atau pernah baca website-nya yang lain? Teman-teman yang lain? Waduh gimana ini kelas 3 Andi? Oke coba sanita lihat ke cara kerjanya deh cara kerja dari ada nggak cara kerja? Itu ada cara kerjanya di pendanaan kalau nggak salah itu informasi-informasi informasi nah itu ada cara kerja ya kan sanita bisa dijelaskan dulu deh cara kerjanya apa atau cara kerja dari investasi itu seperti apa deh nah itu ada cara kerja ya jadi kita bahas dulu cara kerja dari investasi jadi sekali lagi investasi itu fintech yang platformnya adalah peer-to-peer lending ya mempertemukan antara orang yang memiliki modal dengan peminjam dalam hal ini misalkan organisasi bisnis gitu ya nah itu bisa dijelaskan nggak sanita gimana maksudnya? yang grafik itu yang grafik di atas itu dulu yang nah itu nah itu oke akan dijelaskan seperti yang penjelasan dari peer-to-peer lending itu sendiri itu kan terdapat apa namanya timbal bali antara peminjam dengan pendana eh yang yang meminjamkan dan yang dipinjami dana jadi ini kayak timbal balik gitu dia pak eh tambangnya timbal baliknya itu gimana maksudnya itu kenapa ada dari lender ke borower itu RP lender itu investor ya kalau borower itu peminjam atau organisasi bisnis yang memerlukan modal gitu kenapa RP itu kalau ini ke borower ini dia meminjamkan sejumlah uang terus jadi dia RP dia sebenarnya pak jadi investor ini meninjamkan uang kepada peminjam kemudian peminjam akan mengembalikannya berupa persentase dari hasil apa ya hasil investasinya seperti itu pak oke persentase itu apakah tadi yang ada di kopak kecil yang biru yang kuning sama hijau itu yang 14% yang 16% itu Sanita ya pak menurut saya itu oke terus angkanya kenapa bisa 14% kenapa bisa 16% itu dapatnya dari mana ada kiknya di mana TKB total apa itu TKB total 98,73% TKB ini adalah ukuran tingkat keberhasilan tingkat keberhasilan dari penelenggaraan fintech pay to pay lending yang ada di investery ini untuk memfasilitasi kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari terhitung dari jatuh tempunya disini juga terdapat cara perhitungan TKB nya kayak gini pak oke ya jadi kalau TKB nya mendekati 100% apakah bagus atau jelek Sanita baik pak karena dia itu menunjukkan tingkat keberhasilannya jadi tingkat keberhasilan itu sudah hampir 100% jadi dikatakan bagus pak oke berarti kalau mendekati 100% nilai TKB nya itu berarti kinerja dari fintech peer to peer lending nya bagus ya artinya dia bisa memfasilitasi bahwa semua organisasi bisnis yang melakukan peminjaman itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua kewajibannya gitu ya Sanita ya oke oke makasih Sanita jadi itu penjelasan dari TKB total teman-teman yang lain ada pertanyaan tadi cara kerjanya belum kita bahas ya teman-teman yang lain gimana kelas 3D ada pertanyaan dulu sampai disini agar saya dan akar tidak saya dan Sanita saja yang berdiskusi yang teman-teman lain gimana Pak saya ingin bertanya silahkan seperti yang tadi itu kan yang di PT yang tadi itu yang di untuk pendanaan itu kan ada simbolnya A, B yang itu Pak itu tuh maksudnya grade pengembaliannya dia gitu Pak ya apa gimana Pak oke Sanita tadi pertanyaan saya juga sama itu ada nilai A, B kode A ada B kemudian ada warnanya kuning ada warnanya hijau itu apakah grade atau tingkatan dari gini organisasi bisnis kecilnya artinya bahwa ketika dia mendapatkan grade A gitu artinya dia memiliki potensi yang lebih baik dalam menyelesaikan pinjamannya nanti di masa depan apakah gitu artinya Sanita tadi sempat lihat oke yang lain teman-teman yang lain kelas 3D gimana ada pendapat gak apakah A, B itu kode yang menentukan grade atau tingkatan dari ya itu jawabannya ya gimana maksudnya itu Sanita ada sangat tinggi ada rendah ada sangat rendah itu gimana maksudnya Sanita ini itu tingkat risiko yang ada di industri Pak tingkat risiko itu maksudnya apa tingkat risiko itu maksudnya apa tingkat risiko itu adalah tingkat apa namanya terjadinya apa ngembalian modalnya itu untuk pengembalian modal dan untuk bunganya itu Pak misalkan misalkan kalau ini kan yang 12% tingkat risikonya rendah jadi untuk tingkat pengembalian itu lebih tinggi dia Pak karena risikonya itu sedikit seperti itu jadi kalau untuk kenapa yang sangat tinggi dia bisa memberikan timbal hasil persentase yang lebih besar 19-20% karena sama kan tingkat risiko itu berjalan dengan risiko high gris high gritan yang dimaksud sanita itu maksudnya konsep investasi itu bahwa semakin tinggi risiko dari sebuah investasi maka imbal hasilnya akan semakin tinggi artinya di investery itu ada lima kategori dari peringkat sebuah organisasi bisnis ketika dia masuk ke marketplace nya investery itu mulai sangat rendah sangat rendah itu artinya bahwa imbal hasil yang diberi artinya bahwa kemampuan perusahaan itu di masa depan untuk mengembalikan pinjamannya dia itu besar benar gak sanita iya pak tapi risiko ini dilihat dari kacamata investor dilihat dari kacamata kita sebagai pendana artinya kalau kita lihat ada organisasi yang gridnya A plus artinya dia memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya dia itu lebih bagus dibandingkan yang lain artinya kita menerima risiko yang lebih kecil kalau kita berinvestasi pada perusahaan yang gridnya A plus gitu ya sanita ya tapi kembali lagi karena risikonya kecil maka imbal hasil yang kita terima sebagai investor itu lebih kecil juga sampai disini jelas disini juga ada semacam simulasinya itu nah itu ada simulasi misalkan jumlah pendanaan kita anggap 100 juta gitu sanita 100 juta ya kita bandingkan yang A plus dengan A minus ya kita coba pakai risiko yang paling rendah risiko paling rendah artinya perusahaannya itu aman artinya dia bisa membalikkan pinjamannya di masa depan dengan baik kemudian jangka waktunya pakai yang 90 hari coba kita pakai sama 90 hari ya kan itu ratanya nah 103 juta jadi kalau kita berinvestasi di perusahaan yang A plus yang dia apa namanya yang dia tadi A plus apa sangat rendah risikonya ya nah itu imbal hasilnya 12% berarti dalam jangka waktu 90 hari 3 bulan maka pendanaan kita dari 100 juta itu menjadi 103 juta berarti imbal hasil yang kita dapat berapa persen 12% yaitu berapa 3 juta sampai disini jelas ya nah kemudian kalau pakai tingkat risiko yang yang tadi berapa yang paling tinggi 20% ya ini risiko yang sangat tinggi pasti jauh lebih besar nah 105 juta ya jadi imbal hasil yang kita dapat itu selisihnya 2 juta antara tingkat risiko yang tadi 12% dengan yang 20% jadi kalau risiko jadi kalau investor itu dia bisa menerima risiko yang lebih besar maka dia tentu akan berinvestasi pada perusahaan yang kategorinya A minus karena dia berharap imbal hasilnya lebih tinggi tapi kalau investornya itu tidak bisa menahan risiko artinya dia main aman maka dia akan cenderung berinvestasi atau memberikan modal pada perusahaan yang memiliki grade A plus tapi asumsinya mereka memiliki imbal hasil yang lebih kecil jadi ini sesuai dengan konsep investasi ya high risk high return semakin tinggi resiko investasi yang berani kita ambil maka imbal hasil atau keuntungan yang kita dapat juga semakin lebih besar Chrisanti itu penjelasannya gimana ada pertanyaan Chrisanti udah pak oke jadi mau kita berinvestasi di A plus B amin itu tergantung karakteristik dari investornya kalau kalian misalkan jadi investor terus berani menerima resiko yang besar ya silakan berinvestasi di sana imbal hasilnya juga besar tapi bisa jadi resiko gagal bayarnya juga semakin besar karena perusahaannya itu memiliki grade yang artinya resikonya dia besar gradenya amat tinggi tapi imbal hasilnya bisa lebih besar nah itu tergantung dari karakteristik dari investornya gitu ya oke sampai di sini jelas ya yang grade A minus A plus dan seterusnya jadi kita tahu dalam impact di investery ini ada grade 5 grade dari sangat rendah sampai sangat tinggi dan bunganya atau imbal hasil dari investasi kita itu disesuaikan dengan grade dari perusahaan nah grade-nya ini tentu ditentukan oleh pihak investery ya bukan oleh investornya jadi pihak investery lah yang menentukan oh ternyata organisasi bisnis ini masuk di grade yang ini seperti itu oke terima kasih Sanita bagus banget penjelasannya yang lain dimana teman-temannya ada pertanyaan selain dari Chrisanti yang lain gimana teman-teman kelas 3D yang cowok-cowok oke silahkan Chrisanti Sanita mau menjelaskan apa lagi dari investery disini juga ada kayak pinjaman gitu pak oke apa itu pinjaman jadi kalau kita ingin mengajukan pinjaman seperti itu disini coba kita lihat jadi kita bisa masuk ke investery sebagai dua kelompok ya kita bisa masuk sebagai pendana kalau kita punya uang atau kita bisa masuk sebagai apa peminjam kalau kita punya organisasi bisnis yang perlu modal gitu ya gimana misalkan kalau saya sebagai pelaku bisnis ingin mengajukan pinjaman di investery gimana caranya Sanita ini dia pak yang pertama itu mencari apa namanya mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan bisnisnya yang nanti akan dilakukan analisis oleh tim investery sendiri kemudian nah disini pertanyaan saya kira-kira analisa yang dilakukan investery itu apa tuh untuk menentukan oh ini layak nih di dana ini oh ini enggak gimana caranya Sanita apakah dia pakai 5C itu ya pak kayaknya pakai 5C itu dia nanti kan isi apa namanya peminjam itu bakalan seperti mengupload beberapa oke beberapa berkas ya misalkan karena saya enggak tahu ya jadi misalkan kita berasumsi mungkin data-data organisasi bisnisnya misalkan KTP dari pemiliknya kemudian laporan keuangannya mungkin ya jadi itu akan dianalisa oleh tim investery untuk ditentukan apakah ini layak didanai dimasukkan ke marketplace-nya oke saya ulangi yang maksud marketplace itu marketplace itu bukan jualan barang ya kalau kita bisa bilang marketplace itu kan produk atau jasa tapi khusus di investery marketplace itu isinya adalah organisasi bisnis yang sudah diverifikasi oleh tim investery dan layak untuk didanai gitu ya jadi produk-produk yang tanda petik itu dijual di investery itu adalah organisasi bisnis yang disiap didanai oleh pendana atau lender dalam hal ini jadi tahap pertama kan mereka ajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan misalkan tadi ada 109 juta itu sudah sesuai kebutuhan mereka kalau pinjamannya disetujui itu ya dua pinjaman terdanai maka itu akan masuk ke marketplace jadi kalau kita login ke investery sebagai pendana dan kemudian kita ingin memilih organisasi bisnis mana yang ingin kita danai maka kita masuk ke marketplace disana akan ada banyak sekali jenis-jenis organisasi dengan grade-nya dengan imbal hasilnya dengan berapa modal yang mereka perlukan yang bisa kita danai nah kemudian kalau kita sebagai pelaku itu sudah dapat pinjaman maka kita harus itu yang nomor tiga bayar pinjamannya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi kan ada jatuh temponya ya ada yang tadi kalau di pilihan kalkulator itu ada berapa kalau nggak salah 20 hari ya eh 30 hari kemudian 60 kemudian 90 hari ya saya lupa deh tadi ada 5 kalau nggak salah nah itu termasuk pinjaman jangka pendek atau jangka panjang tuh Sanita dengan tempo segitu jangka pendek Pak kalau apa namanya kalau utang jangka panjang itu kan lebih dari 1 tahun dia nah ini pertanyaan saya berikutnya kenapa kenapa rata-rata pendanaan yang ada di investery itu selalu bukan selalu ya rata-rata itu artinya lebih banyak pinjaman itu adalah jangka pendek artinya kurang dari 1 tahun gimana Sanita penjelasannya kok menurut saya kenapa seperti itu ini tuh kan investery ini emang untuk peer-to-peer lending gitu Pak ya jadi agar lebih menarik apa namanya agar lender itu lebih tertarik untuk berinvestasi itu pasti dia tuh mengharapkan lebih cepat mendapatkan imbal hasil dari analisa yang bagus ya dari Sanita jadi kita sebagai pendana itu kan salah satunya juga ingin mendapatkan imbal hasil yang cepat ya dari investasi kita jadi dalam 3 bulan itu kita udah dapet hasil dari investasi nah itu keuntungan dari lender kemudian kalau keuntungan dari borower apa nah coba dicari sendiri jadi coba deh dilihat nanti teman-teman ya di marketplace di investery itu biasanya dia jatuh tempu pinjaman itu adalah kurang dari setahun nah kenapa tuh kurang dari setahun silahkan dipikirkan oke Sanita terima kasih ya untuk investery penjelasannya sangat bagus sekali kita udah belajar tadi cara kerjanya jadi cara kerjanya investor memberikan modal ke apa nanya ke organisasi bisnis nanti organisasi bisnis akan membayar pinjaman itu beserta bunganya kemudian investery itu adalah platform yang menghubungkan antara lender dengan borower pemilik modal dengan yang memerlukan modal kemudian di investery tadi kita ada grade ada TKB itu maksudnya silahkan dibaca itu nah itu udah ada ya ukuran tingkat keberhasilan fintech dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban jadi semakin tinggi TKB-nya maka fintech-nya kinerjanya semakin bagus artinya ada sedikit organisasi yang menjadi borower di tempat mereka itu yang gagal bayar atau yang tidak mampu membayar pinjamannya kemudian tadi ada apa lagi grade ada imbal hasilnya jadi gradenya disesuaikan dengan imbal hasil kalau gradenya semakin tinggi resikonya maka imbal hasilnya juga semakin tinggi karena konsep investasi high risk high return semakin tinggi resiko investasi yang bisa kita ambil maka keuntungan yang kita dapat juga semakin besar oke terima kasih Sandita ya sudah presentasi investasi terima kasih banyak berikutnya siapa berikutnya setelah investasi siapa ya Prami ya oke Prami presentasi tentang apa Amarta atau modal rakyat Amarta Pak oke Amarta oke silahkan presentasi apakah tadi di investasi ada grade-grade di Amarta juga ada grade-grade kemudian cara kerja Amarta gimana kita belum bahas ya misalkan kalau tadi di investasi saya lupa kenapa mereka gak ada apa namanya jaminan gitu kenapa tanpa jaminan itu saya lupa bahas oke nanti di kelas berikutnya deh silahkan Prami bisa presentasi ini cowok-cowoknya kelas 3D kemana ini ya yang berperan cewek-ceweknya aja loh ini silahkan Prami ya Amarta ya oke sudah silahkan jadi langsung aja kan ke cara kerjanya disini dijelasin arti pair-to-pair pair-to-pair lending adalah platform pinjam-meminjam uang secara online pelaku kerja untuk tumbuh akan terhubung dengan pendana yang mencari alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan dibanding instrumen pendanaan konvensional jadi Amarta adalah layanan intense pair-to-pair lending yang menghubungkan pendana urban dengan pengusaha mikro dan kecil di pedesaan keuntungan untuk pendana kami percaya kami percaya platform online seperti fit-to-pair lending akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif pemerhatan ekonomi dan membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ini cara kerja keunikan dari Amarta yang pertama grup lending jadi maksud dari grup lending itu peminjam itu dia secara berkelompok gitu untuk meminjam di Amarta ini gitu kemudian yang kedua ada credit scoring credit scoring itu penilaian kredit merupakan cara yang dipakai suatu lembaga pembiayaan atau Amarta di dalam menentukan layak atau tidaknya si penerima pinjaman oke kita popo ke Rami gimana cara Amarta melakukan scoring bahwa ini memang apa namanya organisasi yang cocok kita danai ini enggak ini grade-nya sekian gitu itu ada enggak Rami tahu bagaimana cara tim Amarta melakukan scoring itu ada di di sini ada contohnya ada enggak bagian tadi di Investor saya kan dia pakai grade-nya 5 yang disesuaikan dengan imbal hasil kalau di Amarta gimana? nah kalau ini di sini dia kelihatan kita kan kalau menurut saya di Amarta itu sebagai si pendana aja jadi di sini itu kayak kita cuma mendanain aja gitu oke bisa di klik ini enggak contoh contoh organisasi ini ada Ibu Eri Suriani nah itu bisa di klik enggak bisa di klik enggak marketplace-nya mereka marketplace Amarta kita lihat ya ciri perbedaan antara marketplace tadi Investor sama Amarta kalau Investor tadi kan dia pakai PT ya namanya PT kan ya enggak sekarang kalau Amarta dia kenapa pakai foto orangnya langsung terus namanya misalkan disini ACAA modal Tani Padi itu gimana alasannya Prami jadi kalau menurut saya dia lebih memfokuskan untuk membantu yang usaha-usaha mikro kecil gitu Pak di pedesaan ini ya jadi dari sini kita bisa tahu segmen pasar investri dan Amarta itu berbeda ya kalau tadi di penjelasannya sanita investrinya itu lebih berfokus mungkin pada organisasi bisnis yang lebih besar contohnya tadi kan pinjamannya dia sampai ratusan juta enggak ya kan tapi kalau di Amarta dia berfokus pada pelaku usaha mikro artinya mereka memerlukan modal yang cenderung lebih sedikit daripada yang ada di investri tadi contohnya tadi ini 5 juta ya kemudian margin-margin itu apa Prami apakah keuntungan yang didapatkan oleh lender mungkin Pak ya mungkin oke contoh yang lain ada enggak selain itu grade-nya A lu ya itu ada grade-nya A yang lain ada enggak grade-nya ada yang Amin nah terus cara mereka menentukan oh ini Amin itu gimana kalau kita lihat apakah yang grade-A dengan Amin itu apa namanya tadi margin-nya itu sama atau berbeda atau lebih tinggi coba kita lihat ada enggak tadi ada yang Amin oh ini Pak nah Amin coba diklik margin-nya 600 Amin itu modal tani padi juga ya itu sektornya pertanian tenornya 50 minggu itu jatuh 50 minggu pelafon pinjaman maksimal dana yang dia perlukan itulah 5 juta dan margin-nya 600 ribu ya kita cek ya Amin tadi 600 ribu margin-nya terus kalau yang ini Amin ya grade-nya Amin margin-nya adalah 600 ribu kalau yang A ini tadi 575 kenapa yang grade-nya A itu margin-nya lebih kecil daripada yang Amin teman-teman yang lain gimana ada pendapat dari kelas 3D wah gimana ini kelas 3D ini gimana tuh kalau tadi Amin dia margin-nya itu 600 ribu kalau ini A ini margin-nya 575 ribu kenapa yang margin-nya A yang organisasinya lebih tinggi grade-nya itu punya margin lebih kecil dibandingkan yang Amin gitu ada yang punya pendapat dari kelas 3D gimana apakah margin itu adalah imbal hasil yang didapat oleh kita kalau kita memberikan pendanaan ya silahkan Chrisanti eh sebentar ya saya lupa plafon itu apakah dana yang dia perlukan maksimal dana yang diperlukan apakah dana yang bisa kita berikan ya Prami tau gak plafon itu apa maksudnya kalau tadi di investri kan istilahnya pakai jumlah pinjaman sehingga kita tahu mereka perlu dana sekian kalau plafon yang ada di Amarta ini itu adalah plafon pinjaman maksimal dari si organisasi bisnisnya atau maksimal dana yang bisa kita berikan Prami kayaknya dana yang dibutuhkan dana yang dibutuhkan oleh soalnya ini beda-beda oke dana yang dibutuhkan oleh ininya ya organisasinya ya oke ya ini tuh ada 4.500.000 ini 3.000.000 jadi rata-rata dia perlunya lebih sedikit dari investri tadi Chris Santi gimana pendapatnya kalau menurut saya A dan A minus tuh sama kayak investri yang tadi yaitu tingkat resikonya oke ya apa namanya Prami ada contoh tingkat resiko gak kalau tadi kan Sanita menjelaskan tuh ada A ada A minus ada B kalau di Amarta ada grade resikonya gak dia setelah dilihat-lihat website-nya ada grade resikonya kayaknya gak kayaknya gak ada gak ada terus A minus itu tau dari mana dia pake kayak credit score gitu oke credit scorenya berapa ada credit scoringnya berapa aja berapa aja rentangannya dia ada dari A A minus hingga E nah itu kamu tau dari mana nah ini ya grade A A minus hingga E di dalam sini bisa dicari gak yang mana halaman website-nya ngisi keterangan itu kayak tadi di Investree kan ada yang mungkin ini Rami pake ponsel ya jadi gak terlalu keliatan besar nanti coba dibuka lewat laptop ya dicari grade-nya seperti apa jadi bener yang disampaikan Chris Santi tadi ya bahwa A A minus itu adalah grade rating score atau credit scoring lah literatur terdahulu bilang terkait dengan peer-to-peer lendingnya jadi sama seperti tadi ya konsepnya bahwa semakin tinggi grade mereka artinya mereka memiliki kemampuan yang bagus untuk mengembalikan pinjaman tapi embal hasil yang diterima itu akan cenderung jauh lebih kecil dibandingkan yang punya grade A gitu artinya bahwa konsep high returnnya masih berlaku ya semakin tinggi resiko investasi yang bisa kita ambil maka keuntungan yang bisa kita peroleh juga cenderung lebih besar gitu dari sini kita bisa tahu ya bahwa investasi dan amarta itu platformnya sama cuma yang membedakan adalah segmen pasarnya dia gitu ya jadi kita tahu segmen pasarnya kalau investasi dia lebih cenderung ke organisasi bisnis yang besar PT gitu karena tadi lihat jumlah pinjamannya dia jauh lebih besar sampai 100 juta ke atas lah tapi dengan jangka pendek artinya hutang yang dicatat oleh perusahaan nanti adalah hutang jangka pendek ini disini sudah tahu kan beda hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang ya sudah oke jangan sampai nggak tahu nanti saya rugi menjelaskan kemudian kalau amarta dia berfokus pada kalau tadi di alaman apa namanya website ini kalau nggak salah organisasi bisnis yang paling kecil ya bahasanya ya Prami iya jadi dia lebih cenderung untuk pelaku usaha mikro ya misalkan di sektor pertanian perikanan peternakan kelautan mungkin atau di sektor lain yang cenderung memerlukan pinjaman modal lebih sedikit jadi kalau tadi kan pelafon pinjaman maksimalnya itu 5 juta kemudian apa lagi nah itu ya yang menghubungkan pendana urban pendana urban itu maksudnya kita yang tinggal di kota yang punya banyak modal gitu dengan pengusaha mikro dan kecil di pedesaan jadi dia fokus pada usaha mikro dan kecil yang ada di pedesaan jadi kalau di pedesaan itu kan masyarakatnya cenderung berprofesi sebagai apa namanya bekerja di sektor pertanian peikanan kehutanan perkebunan percernakan dan seterusnya jadi mereka memerlukan modal untuk ekspansi bisnis gitu oke jadi apa perbedaan investri dengan Amarta ternyata perbedaan adalah segmen pasarnya ya kalau investri itu segmennya perusahaan besar yang cenderung besar kalau Amarta dia ke masyarakat di pedesaan yang lebih membutuhkan pendanaan di sektor mikro dan kecil gitu oke terima kasih Prami ya atas penjelasannya jadi teman-teman lain nanti bisa dibaca juga penjelasan dari misalkan modal rakyat kita belum bahas modal rakyat atau bisa diubak-ubak lagi deh websitenya investri dan Amarta gitu karena ini adalah platform fintech di era digital dan siapa tahu nanti kalian bisa bekerja atau berprofesi di fintech seperti ini paling enggak punya gambaran lah seperti apa cara kerja mereka gitu jadi sekarang peluang kerja kita sangat banyak ya sudah banyak ada perusahaan yang basisnya digital dan kita semakin banyak harus tahu juga bagaimana cara kerja mereka gitu oke terima kasih Sanita dan Prami ya atas presentasinya yang lain teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan berarti gimana ya ya silahkan dikutuk berarti kan kalau yang di Amarta ini kalau yang di Amarta ini dia lebih lebih gimana Prami halo suaranya putus-putus loh Prami halo pak silahkan diulang pertanyaannya apa berarti kan Amarta ini kan dia lebih memfokuskan kepada yang mau mengajukan dana berarti pak ya berarti kita dana ke yang usaha mikro kalau di investasi kan kita bisa minjem gitu yang di Amarta kayaknya fokus terhadap orang yang mau kasih dana aja berarti pak ya bukan hanya fokus pada yang memberikan dana tapi mereka fokus pada pemberdayaan masyarakat ya jadi kan kalau investasi kan pasarnya dia adalah perusahaan yang mungkin cenderung lebih besar gitu tapi kalau Amarta di samping mereka juga membantu masyarakat di desa untuk bertemu dengan pemodal mereka juga memberdayakan masyarakat gitu ya kalau gak salah itu di websitenya ada deh informasi tentang bagaimana mereka memberdayakan masyarakat misalkan dengan mempromosikan hasil kerajinan kemudian membantu apa lagi kalau gak salah saya lupa cuma saya lupa tadi membandingkan antara TKB-nya investris dengan TKB-nya Amarta kalau investris tadi kan 97% kalau Amarta tadi itu saya lupa tadi saya lihat 92,79% ini juga pertanyaan nih pertanyaan menarik kenapa Amarta yang segmen pasarnya itu lebih banyak di pelaku bisnis kecil di desa itu memiliki TKB yang lebih kecil dari investri nah itu itu pertanyaan menarik tuh saya lupa membahas tadi mungkin di kelas lain aja deh ya kan coba nanti teman-teman pikirkan apakah kemampuan membayar masyarakat desa itu lebih kecil dibandingkan perusahaan besar atau ada kendala sehingga Amarta itu memiliki TKB yang lebih kecil dibanding investri itu ya Prami ya Halo Prami ya Pak ya jadi jadi tidak hanya berfokus pada pendana ya tapi juga pemberdayaan masyarakat artinya Amarta itu berfokus pada membantu pelaku bisnis yang ada di desa yang berkecimpung di sektor pertanian perkebunan gitu untuk bertemu dengan pemilik modal gitu jadi konsepnya sama tapi mereka kan berbeda segmen pasar gitu itu ya Prami baik Pak terima kasih jadi saya lupa tuh membandingkan TKB investri dan Amarta kenapa Amarta bisa lebih kecil dari investri nah itu saya belum bandingkan yang lain gimana ada pertanyaan teman-teman kelas 3D gimana pertanyaan fintech peer-to-peer lending tadi dari Sanita dan Prami ada yang mau ditanyakan belum ada oke kalau tidak ada silakan dibaca-baca lagi ya Purnawan dan teman-teman yang lain tentang investri Amarta dan modal rakyat itu dibaca karena itu juga adalah peluang karir kita di masa depan artinya bahwa perusahaan fintech itu sudah akan banyak ada di masa depan dan mereka dasarnya itu pasti basis cara kerjanya itu adalah konvensional tapi mereka menerapkan teknologi jadi kita harus pahami misalkan apa itu konsep pinjam-meminjam kemudian imbal hasil kemudian resiko dalam fintech peer-to-peer lending dan seterusnya itu gunanya untuk menambah wawasan ya dan juga memperbesar peluang kerja kita nanti di sektor digital ini jadi ketika fintech yang bergerak di sektor digital ini semakin banyak maka jenis perusahaan juga akan semakin banyak dan kita harus dituntut untuk mengetahui cara kerja mereka sehingga kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang gitu sebenarnya tujuan saya mengenalkan materi ini bukan untuk ini ya bukan untuk kuliah saja tapi untuk beradaptasi artinya bahwa perkembangan digital khususnya di sektor industri jasa keuangan itu cepat banget ada banyak teknologi yang dikembangkan ada banyak aturan baru yang dikembangkan kalau teman-teman nggak mengikuti itu nggak update dengan perkembangan itu dan dilewati oleh teman-teman dari tempat lain ya mau nggak mau peluang kerjanya akan diambil oleh mereka gitu jadi ini maksud saya untuk mempromosikan ya bahwa bisnis digital itu udah semakin berkembang sektor-sektor keuangan di dalam lingkup kehidupan kita udah diambil oleh fintech jadi mau nggak mau kita harus belajar bagaimana cara kerja mereka gitu jangan sampai misalkan teman-teman selalu bayar pakai payment digital tapi nggak tahu cara kerja mereka nggak tahu ini perusahaan apa kemudian mereka dapat keuntungan dari mana resiko apa yang mereka hadapi sebagai sebuah perusahaan gitu jadi mau nggak mau kita juga harus beradaptasi dengan kondisi bisnis sekarang gitu jadi jangan hanya menggunakan aplikasi saja tapi kita juga harus bisa memahami cara kerja mereka sehingga kita update dengan perkembangan yang ada di sektor keuangan jasa keuangan dalam bidang digital ini gitu gitu ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya kira untuk penjelasan fintech peer-to-peer lending sudah cukup ya jadi terima kasih untuk Sanita tadi yang bertanya Chrisanti juga Prami yang presentasi jadi silakan baca-baca lagi websitenya Investri Amarta dan Muda Rakyat itu bisa dilihat bagaimana cara kerja mereka dan update dari bisnis mereka karena mereka pasti akan terus memperbarui bisnis mereka 6 bulan lagi setahun lagi cara kerja mereka bisa berubah jadi mau nggak mau kita harus ikuti agar kita bisa beradaptasi gitu jadi kembali lagi ya ada banyak kata-kata motivasi dalam bisnis digital ini tapi yang paling cocok menurut saya itu adalah bukan yang paling hebat yang menang bukan yang paling pinter bukan yang paling kaya tapi yang paling mampu beradaptasi jadi siapa yang mampu beradaptasi dengan bisnis digital ini maka dialah yang akan mampu bertahan atau survive di masa depan gitu ya oke minggu depan kita lanjutkan ke materi payment digital ya fintech yang bergerak di payment digital atau digital wallet contohnya adalah misalkan gopay ovo dana link aja dan seterusnya silahkan siapa yang mau presentasi untuk konsep payment digital siapa yang mau didiskusikan dulu mungkin di group class oke ya silahkan di grup class oke deh untuk kelas 3D tidak usah buat presentasi ya nanti langsung presentasi lewat websitenya saja bisa pakai gopay bisa pakai ovo dana atau link aja saya yakin salah satu dari aplikasi yang barusan saya sebut itu terinstall di ponsel kalian jadi jangan hanya menggunakan saja tapi kita harus tahu cara kerjanya gitu karena kita bisa mengambil banyak pengetahuan dari cara kerja aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel kita gitu jadi tolong disampaikan ke saya Chris Antia sebelum kuliah lah hari minggu minggu depan saya sudah tahu siapa yang bakal presentasi ya baik Pak baik Pak baik kalau tidak ada pertanyaan sekali lagi minggu depan kita bahas fintech yang bergerak di payment digital ya atau pembayaran digital seperti ovo dana dan seterusnya bagi yang mau presentasi silahkan nanti tidak perlu buat desain presentasi langsung presentasikan lewat websitenya seperti yang tadi ya seperti prami dari amarta tadi dan sanita di investri oke ada pertanyaan untuk minggu depan oke kalau tidak ada gimana sanita tidak ada terima kasih sudah berkenan ikut kuliah hari ini ya teman-teman kelas 3D tolong dibaca dulu materinya sebelum kuliah dibaca dulu tujuan kuliah itu adalah berdiskusi ya jadi untuk menjawab ketidaktahuan sehingga setelah kuliah ini dari belum tahu menjadi tahu atau dari belum bisa menjadi bisa gitu jadi saya harapkan motivasinya untuk tetap belajar di era digital ini semua materi itu sudah banyak permasalahannya adalah kita mau mencari atau enggak gitu aja oke terima kasih sudah berkenan ikut kuliah hari ini nanti rekamannya akan saya upload di channel youtube silahkan ditonton lagi bagi yang lupa atau yang tidak kuliah bisa ditonton lagi ya oke terima kasih selamat siang kita jumpa minggu depan ya terima kasih sampai jumpa minggu depan ya selamat menikmati